. Pengakuan ibu mertua Ruben Onsu ceraikan Sarwendah, tak biar tak disangka terkuat, kini didoakan Raffi. Terungkap pengakuan ibu mertua Ruben Onsu mengenai rumah tangga sang istri. Ruben Onsu memilih gugat cerai Sarwendah dan kini banyak pihak yang kaget serta bertanya-tanya alasannya. Ibu mertua Ruben Onsu ternyata memiliki penilaian tersendiri terhadap menantunya itu. Kertakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah memang tak bisa terhindarkan. Para sahabat seperti Raffi Ahmad ikut memberikan dukungan serta doa dalam persoalan rumah tangga tersebut. Ibunda Sarwendah sempat bongkar sikap Ruben Onsu. Ternyata sikap asli Ruben Onsu sungguh tak disangka-sangka. Dikutip tribunjatim.com dari Grid, ID, Ruben Onsu mengajukan gugatan perceraian terhadap Sarwendah ke pengadilan negeri Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu. Hal ini mengejutkan banyak orang, hingga akhirnya keluarga Sarwendah memberikan komentar mengenai gugatan perceraian tersebut. Kedua orang tua Sarwendah tidak bisa berbuat banyak ketika anaknya digugat cerai. Meski anaknya digugat cerai, ibu Sarwendah, Rospita Choa, menyebut Ruben Onsu sebagai sosok yang baik hati. Dikutip tribunjatim dari kanal Youtube Star Pro Entertainment pada minggu, 16 Juni 2024, Rospita sempat mengungkapkan bagaimana karakter Ruben Onsu. Termasuk ketika menjadi pasangan dari putrinya. Karakter tersebut ternyata menjadi alasan dibalik keputusan Rospita untuk menerima Ruben Onsu sebagai menantu sekaligus suami putrinya. Pertama lihat Ruben, langsung tahu, kalau Ruben ini sosok yang bertanggung jawab, ujar Rospita. Selain bertanggung jawab, ada ujian lain yang diberikan oleh Rospita kepada Ruben Onsu. Ayah angkat betran peto itu disebut sebagai sosok pemimpin yang baik. Bisa menjadi pemimpin yang baik buat keluarga, terutama buat Wenda, tutur Rospita. Baginya, tidak ada karakter Ruben Onsu yang membuatnya kesal. Yang paling ngeselin dari Ruben itu apa, tanya host saat itu. Nggak ada tuh. Semua senang-senang aja, jawab Rospita. Sikap Ruben Onsu yang bertanggung jawab terhadap anak dan istri itu tak pernah membuat orang tua Sarwenda khawatir dengan apa yang terjadi di rumah tangga anak-anaknya. Kini banyak pihak menyayangkan keputusan Ruben Onsu gugat cerai sang istri. Termasuk oleh para sahabatnya seperti presenter Ivan Gunawan hingga Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang kini tengah berada di Tanah Suci menjalankan ibadah haji turut mendoakan yang terjadi dengan sahabat. Meski tengah berada di Tanah Suci untuk melaksanakan haji, Raffi Ahmad mengaku sempat mendengar kabar soal nasib rumah tangga sahabatnya itu. Tak langsung membahas masalah Ruben Onsu, Raffi Ahmad awalnya terekam berbincang dengan desainer Ivan Gunawan kala siaran langsung di Instagram Raffi Nagita 1717. Terima kasih telah menonton!